untuk melepas wiper bawaan innova sebenarnya cukup gampang ya teman-teman semua ini pertama diputar gini dulu nah dibawa sini maaf kalau nggak kelihatan teman-teman nah ini ada tombol ini cukup ditekan terus nah didorong ini diputar dikit nah jadi modelnya gini ya bawaannya innova seperti itu oke jumpa lagi teman-teman semua di Wirasja channel tips innova menolak tua kali ini kita mau ganti wiper ya wiper belakang maupun wiper sebelah depan nah untuk wiper belakang saya pakai ini brand dari Bosch rear untuk ukurannya ini teman-teman semua bisa perhatikan yaitu sekitar 12 plus in atau 30 cm ya ini akan saya pasang di innova bensin V oke kita mulai aja cara menggantinya gimana oke kita buka dulu ini wiper penggantinya keluaran dari Bos ini untuk ukurannya 30 cm ya kurang lebih oke nah untuk melepas wiper ini untuk melepas wiper ini sebenarnya kita harus agak hati-hati cuma sebetulnya cukup gampang ya oke kita lakukan aja cukup ditarik sisi sini kita tarik dengan mantap tapi tetap hati-hati ya takutnya nanti di sini patah jadi kita kita tarik yang sisi sini kita tahan yang sisi sebelah sini kita tarik aja nah ini sudah sudah lepas ya nah seperti ini kita bandingkan antara yang ini yang baru ini yang lama memang karet ini sudah kaku makanya saya ganti ini masih lembut lembut sekali ya udah kita pasang aja untuk pemasangan pun sama harus hati-hati ya untuk membedakan antara ini untuk Bos disini ada lubangnya yang original Toyota sini tutup ya nah untuk model ikatan dudukannya sama seperti ini kita pasang aja untuk pemasangan pun pastikan hati-hati oke sudah terpasang hasil akhirnya seperti ini karena sekarang musim hujan jadi memang beberapa wiper yang sudah mengeras karetnya lebih baik kita ganti oke oke sisi belakang sudah terpasang sekarang kita lanjut ke sisi bagian depan untuk sisi bagian depan ada dua ya sisi sebelah kiri ini lebih panjang dari sisi sebelah kanan untuk yang sisi sebelah kanan pendek modelnya seperti ini aslinya dia panjangnya 16 in cuma saya upgrade disini nanti jadi 17 in tujuannya agar disini nah temen-temen bisa lihat ini agak lebih panjang sedikit sementara yang sini juga agak lebih panjang sedikit ini 16 saya upgrade 17 in kemudian untuk yang sisi kiri yang sisi panjang itu dia tetap ya ukurannya tidak saya ubah saya menggunakan 24 in tadinya saya mau ubah ke 26 cuma saya lebih memutuskan untuk sisi sebelah kiri yang saya panjangkan kita pasang dulu untuk sisi yang oh ya dalam dalam paket pembeliannya untuk hyperboss ini paretnya cukup bagus ya kemudian dapat kaki juga mounting adapter kosong tidak ada apa-apa lagi oke untuk melepas hyperbawaan innova sebenarnya cukup gampang ya temen-temen semua ini pertama diputar gini dulu nah dibawah sini maaf kalau tidak kelihatan temen-temen nah ini ada tombol ini cukup ditekan terus nah didorong ini diputar dikit nah jadi modelnya gini ya bawaannya innova seperti itu untuk memasakkan cukup simpel temen-temen cukup diselorokkan aja istilahnya dimasukin seperti ini ya udah terus ditarik nah sampai klik gitu dia sudah mengunci nih temen-temen bisa lihat nah ini jadi lebih panjang sedikit dibandingkan sebelumnya ya oke yang sisi sebelah kiri depan passenger kiri depan sudah terpasang kita lanjut ke sisi sebelah sopir ya sisi sebelah kanan kita lepas dahulu merknya sama ini di bagian sini ada tombol kecil kita tekan kita turun ke belakang nah dia lepas model bawaannya seperti ini ya dia brandnya dari apa ini MWB tekniknya sama cukup di masukkan dulu masukkan dulu dorong dan sampai bunyi klik nah sudah terpasang untuk panjang dengan yang lama sama ya tidak ada perbedaan sama sekali oke mungkin segitu aja temen-temen semua untuk tips ringan innova menu atua kali ini kita ganti wiper depan dan belakang caranya seperti itu kita menggunakan brand dari ebos ya kalau temen-temen semua ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar jangan lupa ya ikuti terus video-video baru saya mengenai innova menolak tua terimakasih udah nonton ya temen-temen semua sampai jumpa sampai jumpa